oke guys kembali lagi bersama muhba channel, jadi kali ini gue akan mencoba game yang sangat viral sekali guys tahun ini yaitu game ini berasal dari pengembang yang namanya pocket pair yaitu perusahaan jepang guys, dimana ada banyak juga sih gamenya yang punya seperti craftopia, opera dungeon dan lain-lain oke guys jadi kita baru masuk dari ini, nah top pertama kita awalnya di dalam sebuah ruangan gitu guys nah di depan kita ini ada sebuah ini ya apa istilahnya fast travel gitu atau teleport gitu kita bisa pindah ke salah satu di tempat-tempat tertentu yang dimana kita udah aktifin downloadnya, nah disini juga kita akan bisa set guild kita, jadi kalau misalnya ada temen kita yang mau join multi player bersama kita jadi kita bisa join mereka bisa memanfaatkan fasilitas kita guys dengan cara join ke guild kita guys seperti itu, jadi mereka tinggal join aja dan ketika join, nah langsung dia bisa pakai fasilitas yang telah kita selesai, oke langsung aja kita ikutin tutorialnya ya guys ya oke guys jadi kita punya maksimal 5 pulse yang bisa kita bawa ya guys ya maksimal 5 pulse jadi kita punya stat juga darah, punya stat defense atau pertahanan atau shield biasanya yang warna biru itu guys dan yang dibawa itu stat untuk kelaparan guys jadi kalau misalnya habis kita lapar guys jadi kita butuh energi dan kadang kalau itu udah habis ya guys ya itu nguras darah guys jadi kita gak boleh lapar karena kalau lapar darah kita akan habis sendirinya dan buktinya nih kayak gini nih guys satu darah gua guys tinggal satu, kenapa? karena kita lapar guys, karena kita lapar guys dan kalau kita lapar ya darah kita habis juga guys dan cuma sisa satu doang karena stat ini gua, stat untuk kekenyangan gua itu sekalian gua habis guys ya guys ya, jadi begitu guys nah kemudian guys kalau misalnya kita lawan raja atau lawan apa guys dan kita mati darah kita habis dan kita mati, kita sebenarnya bisa dihidupin guys sama temen kita jadi kita tinggal minta tolong aja sama temen kita untuk revive kita tapi kalau misalnya kita revive kita gak di revive sama temen kita gak habis waktunya jadi kita give up aja tinggal menyerah tahan tombol F terus kita mati deh nah mati itu item kita ketika kita mati kita respon kembali guys ke base kita yang di awal pas kita main game itu dari awal nah pas kita respon ke tempat awal kita pas baru mulai main game kita item-item kita hilang guys jadi kita harus kembali lagi ke tempat boss yang tadi misalnya kita lawan boss atau lawan monster ya nah kita mati disitu nanti di map ada tanda guys tanda silang gitu disitu tempat kita mati dan item kita disitu guys tersimpan jadi kita bisa ambil lagi ya temen kita tinggal langsung ke map aja teleport makanya biasa kalau kita lawan boss gitu di dekat boss itu biasa ada beberapa teleport guys tempat fast travel gitu untuk supaya kita gak jauh-jauh lagi untuk ngambil item kita guys tinggal travel aja dari base kita tempat kita awal respon terus teleport ke tempat boss atau monster apa baru kita ambil guys item kita biar gak hilang guys item kita capek lagi kan kalau misalnya kita build item lagi guys capek guys jadi kita bisa ambil guys jadi gak hilang aman guys kalau kita misalnya respon tempat peluat ini lalu gamenya itu mirip kayak payment pokemon gitu ya jadi kita ada punya namanya pal spare atau kita atau biasanya kita bilang pokeball nah itu kita ngelempar pal spare itu untuk mendapatkan namanya pal atau hewan yang akan menjadikan teman kita atau menjadi budak kita gitu guys untuk bekerja membangun dan membantu untuk mengkolek mengkoleksi kebutuhan-kebutuhan seperti kayu atau batu dan lain-lain guys untuk perawatan bertahan kita survive nah game ini survival juga guys tapi kalau mirip seperti game-game lain ya mode-mode survival nya seperti tau mungkin the forest juga yang terkenal itu kayak mode survival nya gitu guys jadi kayak kita kalau kita bertahan di ada dua dua cuaca itu pagi dan malam kalau pagi itu kita bisa beraktifitas malam juga bisa tetapi kita kadang kedinginan guys nah sama jadi kayak di forest gitu kan kalau malam itu dingin guys jadi kita butuh api atau obor kita buat obor ya guys ya cuma di sini nggak ada hujannya ya guys oke langsung aja guys jadi kita ada inventory gitu juga ada teknologi ini kita bisa buka untuk teknologi sendiri kita punya namanya teknologi points dan juga ada yang untuk ungu itu ada ancient point ya guys ancient point sendiri itu kita bisa dapat kalau kita misalnya udah ngebunuh ini ya guys ngebunuh boss-boss seperti itu guys jadi banyak sih disini ada pall box juga pall box itu untuk nyimpen pall kita di base kita jadi kita punya ngebunuh ngebunuh base-base gitu guys untuk rumah kita base kita gimana bisa kita simpen pall kita untuk bekerja guys dan juga hewan peliharaan kita juga itu butuh makanan guys jadi kita kayak perlu ngebangun sebuah buat tempat tidur buat buat tern apa bukan ternak siapa ya tempat berkebun gitu guys kita bisa kita bisa bangun buat beri gitu dan masih banyak lagi sih yang buat kita jadi ini juga kompleks banget sih guys kita untuk survive jadi kita bukan cuma untuk ngejar-ngejar kepala aja ya bukan ngejar-ngejar hewan aja ya untuk dipelihara jadi kita butuh tenaga ekstra guys untuk ngumpulin bahkan itu kayu kita mau tebang-tebang guys kayu untuk dapatkan wood dan juga kita dapat stone batu itu di kita kumpulkan untuk apa jadi ini kita butuhkan untuk bangun juga guys untuk membangun mungkin rumah atau tempat kebun itu membutuhkan batu dan juga kayu itu elemen dasar ya atau apa ah itu item dasar ya untuk membangun ini kayak gini false pair buat bangun buat x stone x ini kayak yang kita pakai untuk tambangkan dan juga untuk warx itu untuk kayu lebih biar lebih cepat guys nebang pohon untuk dapat icon seperti itu sih guys ya jadi paling kalau kita pertama kita punya domba ya paling peliharaan pertama kita karena yang terdekat itu paling domba kalau nggak cativa lambdal kalau disini dombanya guys nama hewan palnya juga cativa dan juga ada eh yang terakhir cikipi cikipi chicken ayam guys lebih paling itulah pal-pal dasar kita yang mulai kita ngelitin nah kali ini gue mau nyoba guys nyoba apa tuh nyoba main lagi sih ya itu udah jauh banget guys ya gua gokil lah disini gue main bareng sama temen gua gua di sini mau dapetin coba ngedapetin ini ya guys ya Chris Bolt jadi gue coba dan coba nonton dapet Chris Bolt itu ternyata kita bisa panggil salah satu warga sekitar ya atau berupa polisi untuk kita serang dan kita tarik dia ke teleport dan masuk kedalam Chris Bolt ini guys nah ini salah satu tips untuk ngelah dapetin Chris Bolt ya guys ya jadi di Chris Bolt itu kayak ada ngebug gitu guys kalau kita lawan Chris Bolt kayak hewannya ini kadang ngebug kadang dia nyangkut tuh dia di tembok kalau kita lawan dia kita stay aja di belakang tembok dan dia itu kadang nyangkut guys itu salah satu ngebugnya ya kalau kita lawan Chris Bolt seperti ini guys nah bisa tuh nah nyangkut dia kan nah itu nyangkut terus untuk tips triknya itu kita yang tadi kita ngajak orang itu terus arahin untuk nyetembak dia pas ditembak udah di belakangnya itu kita lemparin bola kalau spare aja guys dapet itu dapet nah kayak gini guys dapet kan nah mantap terus wah jujur nih Zoe Chris Bolt itu darahnya tinggi banget guys 36.000 ini awal loh dan lu bisa apalagi kalau udah level udah level 18 atau berapa ya itu naik terus darahnya guys dan iya bisa dibilang bisa nebe-in lu lah tb-tb-in lu lawan boss-boss yang lain soalnya kan boss-boss yang lain harga darahnya cuma 2.000 ya si si Chris Bolt ini 50.000 bayangin lu one hit aja si boss nggak nggak kayak dikit doang berkurang cowok barang paling 300 lah hitnya one hit kalau Chris Bolt kan paling 100 atau 50 ya 50 sampai 100 lah eh damagenya yang berkurang pas ketek nah kalau musuh ke gracebol kan ya lumayan 300 tapi kayak apa nggak berasa coy tb-in kan 50.000 darahnya kalau lu level 18 sampai 20 ya aduh enak banget co untuk lawan boss-boss seperti itu guys terus abis lu lawan gracebol sih paling raja pertama sih sebenarnya cilet ya guys ya kalau yang gracebol itu sebenarnya kayak diperkenalin aja sih ini ini hero yang bagus sih di awal-awal mungkin untuk bisa kita dapetin ya supaya untuk lawan boss-boss yang lain gampang gitu sebenarnya di di map itu ada boss-boss ya istilahnya boss-boss yang kebaca di map terus itu di luar jalan-jalan doang jadi kita tahu nih lokasinya bossnya itu di luar tapi ada juga yang di dalam salah satu ini tadi gracebol cuma ada juga yang terdeteksi di map guys seperti ini nah itu dia kemungkinan lagi di luar atau di dalam nah boss pertama sih sebenarnya cilet sih guys cilet namanya itu boss pertama kemungkinan yang levelnya berapa ya agak lebih tinggian levelnya cilet sih eh gracebol sih jadi grace cilet dulu kemudian lu bisa lawan gracebol abis gracebol di bahkan bahkan yang untuk mamut mamores ya apa ya sih yang di dekat kita di map kita itu dekat dekat base pertama kita kali kita muncul tuh mamores itu udah tinggi banget levelnya guys 535 jadi kita nggak bisa sentuh-sentuh dulu paling udah dekat level 30 baru kita bisa lawan dia guys nah terus gracebol abis gracebol kita lawan siapa itu guys mungkin raja kedua sih menurut gua banking ya jilet banking abis banking itu azurob iya bener nggak cilet banking azurob abis azurob itu sih tiga dulu sih menurut gua azurob azurob itu di dekat di perairan yang dekat pantai gitu ada wis lu bisa ngambil kalau banking itu di dalam di dalam ruangan gitu kebaca di map tapi dia dalam itu kayak manusia es gitu bosnya pengulet lah ada tuh namanya pengulet guys pingin yang kecil anak buah-anak buahnya gitu pengulet cilet sih menurut gua yang paling bagus juga wes cilet kan bisa dikendarain ya seperti itu guys oke mungkin dari gua cukup aja sih guys ya untuk penjelasan power ini dan gua masih main sama temen gua untuk ngebuild base gua untuk ngembangin level naikin level gua dan juga bangun base gua untuk supaya lebih lengkap ya guys ya dan supaya bisa ada boss jadi kalau gua sih udah banyak sih boss sampai sekarang sudah udah lima boss kali ya kalau nggak salah ya guys ya gua lawan ada quivern juga kemarin ada petalia demak bisa dilihat ada petalia quivern grisbol c cilet pengking ya itu sih quivern sama petalia sih terakhir itu hewan-hewan besar semua tapi boss-boss ya tapi darahnya dikit nggak ada yang paling banyak dibanding grisbol muda nice thank you guys